Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Suyatin SPD CGB Angkatan 9 Instansi SD Negeri 8 Aturintang Kabupaten Ajeh Tengah Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Gihajar Dewantara Azas Pendidikan Gihajar Dewantara Gihajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan Menurut GHD, pengajaran atau underwish adalah bagian dari pendidikan Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin Sedangkan pendidikan, off-fading, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak Agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat Yang kedua, Gihajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak Agar dapat memperbaiki lakunya Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak Yang ketiga, Gihajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat jaman Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada Sedangkan kodrat jaman berkaitan dengan isi dan irama Bila melihat dari kodrat jaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 2-1 Yang keempat, menurut Gihajar Dewantara, Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor Lebih lanjut, Gihadi menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak Trilogi pendidikan Eng Ngarso Song Tulodo, Eng Matyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani Inti dari falsafah pendidikan Gihajar Dewantara adalah perubahan Pendidikan tidak boleh statis, harus berubah menjawab tuntutan zaman Semuanya itu harus bergerak dan bergerak, perubahan itu kekal Demikianlah pemaparan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih